Halo guys, dan selamat datang di video Viva Ultimate Team. Ini adalah video Food Champions kedua gue, setanjang Viva 17 ini. Setelah gue 2 minggu kemarin tuh gak ikutan Food Champions karena emang gak lolos ke kualifikasinya. Sekarang gue udah berhasil lolos ke Food Champions, dan gue pengen coba mainin Food Champions. Gue udah mainin 3 pertandingan sejauh ini. Sekarang ini by the way hari Sabtu, tanggal... berapa sekarang? Sekarang itu hari Sabtu, tanggal 29 Oktober, jam setengah sebelah siang. Jadi Food Champions, baru jalan sekitar 4 atau 3 jam. Dan gue udah mainin 3 pertandingan, dimana gue kalah di 3 pertandingan tersebut. Dan buat target minggu ini, gue pengen, masih sama kayak kemarin, target gue adalah silver 3 sampe silver 1. By the way, seenggaknya dapet silver lah, kita bisa menangin 5 pertandingan seenggaknya. Karena gue gak tau kenapa Food Champions itu, menurut gue, kayak toxic environment gitu lah. Pokoknya, semua hal-hal buruk itu terjadi di Food Champions. Mulai dari gamenya Delay, musuhnya Park The Bus, musuhnya Timmy Jago-jago, segala macem, pokoknya ada di Food Champions. Dan karena Delay-Delay tersebut, pokoknya, pokoknya, apa ya, Delay-Delay deh gamenya tuh, pokoknya kalau lo mainin tuh, bener-bener bikin gak sehat, pokoknya. Makanya gue, target realistisnya adalah masuk ke dalam silver. Dan juga nih, by the way, EA tuh agak gimana gitu ya, lalu ngasih server food champions di Asia. Ya, jadinya, kita yang tinggal di Asia tuh, beberapa mainnya, full Delay banget. Dan, buat timnya sendiri, gue udah nyiapin tim gue yang kayak biasa, yaitu timnya Marco Reus yang pemainnya kayak gini, yang kayak kalian udah liat sebelumnya, di video-video sebelumnya. Timnya masih sama, gak ada yang berubah. Cuma, buat Food Champions minggu ini tuh ada persyaratannya, dimana kita butuh maksimal 5 negara. Kita disuruh, apa namanya, satu tim itu gak boleh lebih dari 5 negara. Dan, buat tim kedua gue yang hybrid Liga Inggris sama Liga Spanyol, itu kebetulan negaranya lebih dari 5. Ada Perancis, Belgia, Spanyol, Uruguay, Jerman, Inggris, dan juga Algezaer sama Wales itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 negara di tim kedua gue, makanya gue udah coba melakukan sedikit perubahan. Dimana gue akhirnya ngebikin tim ini, buat Food Champions minggu ini tuh ada pemain-pemain kayak Will Share, Jagielka, Jack Butlan, nama Indigo Martinez yang, apa namanya, gue beli cuma buat main Food Champions minggu ini. Tapi, gue juga pengen, apa namanya, kayak nge-unlock pemain baru lagi yang didapetin dari Squad Winter Challenge, yaitu kartu SBC Mario Gaspar. Di sini gue udah nyiapin, pokoknya segala macem timnya, pemain-pemain yang bakal gue korbanin. Kalau kalian main di PC itu, kalau kalian pengen dapetin kartu Mario Gaspar, kalian bisa copy Squad yang gue buat ke Skopi sih ya, Pak. Pokoknya, kalau kalian mau niru Squad yang gue buat ini juga silahkan. Dan gue sangat, apa ya, sangat merekomendasikan, kalian kalau pengen korbanin kartu Halloween, kalian harus korbanin kartu Pirlo. Karena harganya, setahun gue, ini adalah kartu Halloween yang paling murah harganya. Jadi, Pirlo itu cuma sekitaran Rp. 44.000. Dan, sedangkan pemain-pemain lainnya itu juga harganya murah-murah banget. Pokoknya, hampir sepuluh itu discard value, kecuali si Gomez Fangioni. Ya, kecuali Gomez sama Fangioni itu semuanya pemain harganya discard value. Jadi, kalian bisa dapetin pemain-pemain tersebut dengan harganya sangat murah. Dan, sekarang kita bakal korbanin semua pemain ini untuk ditukar dengan kartu SBC Mario Gaspar yang bakal kita gunakan untuk mengarungi perjalanan kita di World Champions minggu ini. Dan, buat video kali ini, hujung-hujung gue, gue juga nggak tahu. Gue pengen masukin tempat-tempat pertandingan, karena gue juga masih nggak ada ide sama sekali. Ya, paling dua atau tiga pertandingan lah, karena pertandingan Food Champions itu bener-bener, eh, bener-bener itu kayak kacau nih. Yang kayak tadi gue bilang tuh, game-nya bener-bener super delay segala macem. Terus, eh, yang bikin, apa ya, kayak pokoknya nggak enjoyable banget buat gue mainin. Cuma, ini karena emang hadiahnya bagus sih, jadinya gue mainin Food Champions ini. Kalau misalkan Food Champions nggak ada hadiah yang bagus, itu nggak bakal gue mainin yang asli. Ini tuh bener-bener kayak apa ya, kayak toxic environment, cuma rewarding banget. Makanya, gue pengen mainin Food Champions buat video kali ini. Dan, ini dia, tim yang akan kita gunakan buat pertandingan di Food Champions ini. Si Mario Gaspar udah masuk ke downfield kita, dan sekarang kita bakal langsung masuk ke pertandingan di video kali ini. Oke, guys, lawan kita buat video kali ini adalah tim dengan 83 rating dan juga 100 chemistry. Dia punya pemain kayak Gradle, Slimani, Oxchambo, Wayne Rooney, timannya Matic, Henderson, sama. Pokoknya, dia pake tim full Liga Inggris. Ini gue udah mainin sekitar 6 pertandingan, dimana gue 2 kali menang dan juga 4 kali kalah. Jadi, semoga aja sih di pertandingan kali ini, kita nggak dapet, kita menangkan ketiga kita di Food Champions ini. Let's see. Semoga aja sih. Uh, gokil. Keren banget Mario Gaspar defending-nya. Kasar-nya bagus banget. Gak rugi sih kalo kalian pengen beli. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Wow, nice. Hey, nice. Thank you. Thank you very much. Oh. Oh, aduh, gue 105 nih. Uh, gila deh, kuat-luh. Kacau sih. Bagus kayaknya. Gameru. Goyan, Nicarasco. Rating inside. Masuk lagi keluar. Aduh, sorry. Bingung. Oh, ayo. Fardy. Mares. Oh, ke tengah. Ke bawah. Uh. We share. Shoot. Aduh. Gampang banget, bagus ter-check kita. Angkatan pindangan, check. We will share. Pulang pertalang kita. Jawaban pertanyaan kali ini. Sejauh ini sih. Lawan kita bagus banget mainnya. Enak berdominasi juga. Waduh, 5 hari sekarang. Aduh, tiang lagi. Wakiwat. Luang, 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 luang. Terus. Oke, Mario Gaspar. Lagi-lagi keren banget mainnya. Set. Uh, sorry. Aduh. Uh. Anjir, cek. Gua telan. Sumpah asli ng-like-nya gak bener banget. Gak tau sih ini. Emang. Kayak nguntlet gua lagi gak. Gak sehat. Buang, 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 buang. Uh, ng-like ya? Gak banget, anjir. Nice tackle dari Gaspar. Koke. Koke. Ke wheelchair. Ke atas, ada Fardy. Eh, Fardy. Lari, Jamie. Anjir. Eh, Fardy. Oh. Anjir, istimewa banget. Anjir, nih. Apaan sih? Aduh. Oke, guys. Ini akhir dari bawa pertama di pertandingan kali ini. Uh, pertandingannya super duper ng-like. Inilah foot champions buat kalian yang... Apa namanya? Belum pernah main foot champions. Ya, kayak gini semuanya pertandingannya pokoknya. Ah, bener-bener penuh. Kederitaan sekali. Ayo. Marens. Fardy. Shoot. Aduh. Crossnya udah. Agar kita bikin peluang lagi setelah sekian lama. Pendangannya Fardy masih cepet tepis sama keeper yang lawan gue tadi. Ayo. 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 Fardy. Please. Fardy. This is our chance. Fardy. Astaga. Pendangannya pelan banget. Aduh. Aduh. Pendangannya kena tepat ke arah keeper tercek tadi gue ya. Atas. Bawah. Atas. Bawah. Oke. Keren banget. Marens. Ayo Marens. Eh. Oke guys. Jadi ya. Gak mulit akhir resultnya juga. Karena gak ada goal. Kita bakal lanjut ke babak perpanjangan waktu. Atau extra time. Kalau misalkan masih gak ada goal juga. Maka harus keadu penalti. Semoga sih. Kita batu di keep goal di babak ketabahan. Karena gue butuh banget mohon. Butuh banget menang. Let's go. Ayo. Gameru. Kevin. Gameru. Tengah. Marens. Marens. Aduh. Ketahan sama Chris Smalling. Eh. Bawah. Tengah lagi. Aduh. Sayang banget. Tadi peluang emas. Buat kita bikin goal. Coba. Gak ada yang bisa nge-shoot tadi. Ketahan semua sama babnya. Oh. Sekarang bahaya sih nih. Dia takut serangan balik. Nice. Oke. Lalu. Wajar. Fardy. Shoot. Anjir. Jadi ini Fardy. Ya ampun. Fitur check bener-bener itu intim banget. Mainnya bagus banget. Oke guys. Kita akhirnya harus masuk ke babakan penalti. Semoga aja apakah kita bisa menang. Gue gak tau kalo beseran kita menang lagi, kalian bakal ngeliat kali-kali-kali ini, tapi kalo kalah, kalian gak bakal ngeliat kali-kali ini Karena kalahnya kan tukanya yang menang-menang doang, kalo yang kalah-kalah kan Butlan vs Gradle ke sana Jack Butlan, good job, my bro Kevin Gamero, will take the kick Gamero, yes! Mantap, okay man Tukesan kita umbul, dia bakal mendandang ke kanan Nah, mantap banget, ambil Jack Butlan Thank you very much, come on, bro Ayo, Jamie Ternyata bakal bisa golin dari titik putih Jamie Vardy Vardy, shoot! Yes! That's a good free kick dari Jamie Vardy Eh, analti kick dari Jamie Vardy Mau undang ke kanan lagi Kanan lagi? Yes! Jack Butlan Let's go! Please, we have to score this Okay, kita harus go unda Ketar dulu ini Ayo Yannick Tarasco Bisa gak? Udah dipahawan buat gue Ke kanan Aduh Aduh Langsung dari Stick ke kiri aja ya Top corner sih Bagus free kicknya Eh, free kick Free kick mulu gue Penalti Ayo, Koke kita butuh 1x goal doang Koke, please Koke Astaga Astaga Ayo Ayo Andrew Butlan Ke kanan Yes! Akhirnya Menang juga Kita Di pertandingan kali ini Jack Butlan benar-benar jadi pahlawan Kita digabarkan penalti Dia nahan berapa tendangan tadi Kalau masalah Dia nahan Empat tendangan penalti Empat atau Empat atau Tiga ya Tiga ya Tiga ya Dan Hasilnya adalah Kita berhasil menang Di pertandingan kali ini Oke guys Buat pertandingan kedua Di video kali ini Gue gak bakal menggunakan facecam Karena menurut gue itu, apa ya, gue kurang bisa kalau main pakai face game banget Gue harus mencari posisi yang benar-benar enak buat main food champion supaya bisa menang Dan ini adalah pertandingan gue ke berapa ya Pokoknya gue udah 8 kali menang dan 9 kali kalah Yang akhirnya itu adalah sekarang pertandingan ke-18 Jadi sebagainya sih kita bisa menang di pertandingan kali ini Karena kalau kita menang kita bakal dapat 9 kali kemenangan dan masuk ke ranking silver 1 Yang mana itu adalah target kita dari awal video Jadi ya, semoga lagi kita bisa menang di pertandingan kali ini Astro, ke atas, National Head, Akan, shoot Aduh, kecet piece sama keepernya Pulang pertama lumayan, kita dapat Pulang pertama lewat tancangannya Akan, Uni dari Kotak Nelty, menang Aduh Nice, Wendel Kasih Folland Folland Aduh, Marco Reus, reboundnya Astaga, udah-udah diambil soal dia tadi Kasih ke Astro Astro kasih ke Rooney Ke Herman di Jerman Shoot Aduh, goal, goal, goal Galah Keh, goal. Keluar lagi bolenya Udah siap satu keberat Gue ga tahu kan Berarti maka mendang ke tengah Seberapa ada yang nyundul kan Ga ada yang nyundul kan Nanti strikernya hindulain lagiрам, bahaya banget Ya ampun kecebolan lagi Marco Reus Ya satu sama Akhirnya kita masih bikin goal juga Lewat tendangannya Marco Reus Gila sih lawan gue Cuma ke satu dan dia bikin goal Sedangkan gue ngakit banyak banget Dan itu juga sama-sama bikin satu goal Ayolah kita buka satu goal lagi biar menang Please Gue udah gue pengen berhenti dari 4 Champions minggu ini Setelah gue dapetin silver 1 deh Itu kayaknya gue udah gak bakal mainin lah ini Gila pendangannya gue Nancet kepis sama Jack Baruan Nice Oke Kasih ke Marco Castro Castro kasih ke Wendel Eh Wendel pake Facebook Wendel Kasih dari Kakas Terpuluh jumlah Tertang Tertang Sama Tertang Keknya Oh my god Oh my god Delaynya parah banget Bener-bener unplayable 4 Champions tuh Kalau lo tinggal di Indonesia Ini kalau tinggal di Amerika sih enak Soalnya dia gak Kalau tinggal di Amerika atau di Indonesia Atau di Aeropat Itu pun gak bakal Gak bakal di delay sama sekali Semoga ini kita kalau tinggal di Asia Apalagi di Indonesia tuh Udah bener Delay banget game nya Bisa sampe delay Misalnya sampe 1 detik atau 2 detik Yang bikin kita mustahil banget buat gue bisa menang Cuma karena emang hadiahnya aja Kan gue mau melu kan Jadinya pegogolan kan Cuma ya karena emang hadiahnya enak sih Gue faksain gue buat main Ayo Polan Yes Satu sama Eh dua sama Let's go Ambil bolanya Ambil bolanya Kita butuh satu gol lagi Biar menang Come on Akhirnya setelahnya nyerang Baru kali-kali Kita bisa nyamain skor juga Akhirnya istilah Akhir dari pertandingan Di kotanya kedua Karena skornya masih imbang Dua sama Jadi kita bakal langsung masuk Ke babak put Perpanjangan waktu Kita lihat statsnya Gue ngeshoot 13 12 12 on target Cuma bisa bikin dua gol Lawan gue Bikin enam shot Empat on target Dan berhasil bikin dua gol Alah Ngerenti gue Classic FIFA ini Di bawah Enak banget Di walker Dua crossing Nol Hakan Asik Bukaan Cuma Nogul Yang gak disangka-sangka Kan dia gak Gak terkenalkan Sundulannya Berhasil bikin gol Lawas Sundulan Setelah memanfaatin Crossing Dari power walker Gile Dua rumahnya juga Nekisnya agak Pedalem Kita agak Beruntung Karena dua rumahnya Dia agak Paco Mainnya Tadi di babak Normal tuh Si Darumal Bikin safe Banyak banget Kebawah Nice banget Ayo Marco Reus Pier 2 Marco Reus finish Akhirnya Kita berhasil Memastikan Pemilangan kita Di pertandingan Kedua Di video kali ini Lewat goal yang dibuat Sama Marco Reus Dimiliki ke 107 Di babak Pemilangan waktu Akhirnya Kita dapet 9 kemenangan juga Yang artinya Kita berhasil Masuk Ke ranking Silver 1 Kita Mempertanyakan Rekor 50-50 Dimana gue Kalau ini menang Kalau kita gak Fuck up Di sisa menit terakhir Kita dapat 9 kali menang Dan 9 kali kalah Jadi Rekornya masih lumayan 50-50 50% Win ratio Nanti gue jangan Jangan bilang Menang-menang Dulu nih Soalnya Kan kebobolan kan gue Oh side yes 6 No side Bagus Nah kita tinggal park the bus Park the bus Main-main bola Asik Marco Nice banget Marco Reus Aduh Tiang lagi Udah menit Keterakhir Dan itu dia Akhir Dari pertandingan Kedua Di kejumpaan ini Yang akan Dulu bakal jadi Pertandingan Terakhir yang Bakal gue masukin Kedalam video Food Champions Buat minggu ini Kita udah berhasil Seinget gue ya Kita udah berhasil Menangin 9 pertandingan Dan kalah Di 9 Pertandingan juga Jadi di Rekornya masih 9 kali menang Dan juga 9 kali kalah Dan kita berhasil Masuk Kedalam Oh god EA servers are unable To process your request At the current moment Please try again later Oh my god Aduh Please Kalo gue dihitung kalah Ini ya Kalo gue ini Dihitung kalah nih Gue gak ngerti lagi Sumpah ya Please Jangan dihitung kalah Dong Gue udah menangin Pertandingannya Aduh Gila sih Kalo gue dihitung kalah Itu bener-bener Aduh We are We are sorry But there has been An error Connecting to Viva 17 Ultimate Team You will be returned To the Viva 17 Main Menu Aduh Kayaknya emang Footnya lagi error Jadi Gue gak tau sih Kita bakal dihitung menang Atau dihitung kalah Cuma yaudah lah Kita bakal masukin Pertandingan itu Di video Apa namanya Di video Vote Champions Peminggu ini Nanti Rekor akhirnya Bakal gue kasih tau Di Setelah ini Setelah Vote Champions Saya kelar Nanti gue bakal coba Nge-rekam lagi Untuk kasih tau kalian Gimana rekor akhir Dari Vote Champions Buat minggu ini Sekarigus mungkin Gue bakal ngebuka Hadiah yang Dikasih sama EA Sports Oke guys Jadi hadiah Jadi hadiah buat Food Champions Di minggu keempat Bulan Oktober Udah diserahin Sama EA Sports Dan sekarang Kita bakal Apa namanya Ngebuka Hadiah tersebut Dimana kita Berhasil finish Di Gold 3 Wow That's surprising Kita finish Di gold Ketiga Dan Kita berhasil Ngedapetin 1 Mega Pack 1 Premium Gold Player Pack Dan juga 20 ribu coin Ini Ini gue record Sekian hari Atau Berapa ya Tiga Atau Empat hari Setelah gue main Vote Champions Di minggu keempat Bulan Oktober Dan gue sebenernya Lupa sih Dapet Apa namanya Dapet Peringkat Beberapa Kita berhasil Dapetin 11 kali Kemenangan Dari 24 kali main Dimana itu adalah Artinya kita Menang 11 Dan kalah 13 Jadi itu bukan Rekor yang Bagus Bener gue Dan Untuk Apa ya Untuk Monthly Leaderboard Kita berhasil Finish Di Buat Monthly Oh enggak Itu gak bisa Monthly Leaderboard Oke Interlo Buat Monthly Leaderboard Kita finish Di Silver 2 Karena Kita cuma Berhasil Dapet 21 Kemenangan Eh enggak 23 Kemenangan Dari 49 Kali Pertandingan Yang Kita Main Karena Di Minggu Kedua Samping Ketiga Oktober Gue Nggak Ikutan Fult Champions Karena Gue Nggak Lolos Soal Jadi Jadinya Rekor Apa ya Bukan Rekor Siapa Peringkat Kita Di Monthly Leaderboard Menurut gue Lumayan Buruk Ada di Silver 2 Padahal Di Dua Vult Champions Yang Kita Ikutin Itu Kita Berhasil Finish Di Gold Ketiga Jadi Sanggahnya Kita Bisa Menyepulang Buat Finish Di Gold Menurut 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 Kalau Kita Konsisten Main Fult Champions Setiap Minggu Cuma Emang Target Tunggu Sih Emang Cuma Dapat Silver Doang Jadi Gue Nggak Punya Target Yang Bagus Bagus Karena Emang Itu Sangat Frustrating Dan Sekarang Kita Bakal Ngebuka Hadiah Yang Udah Kehasil Kita Raih Selama Dua Hari Mainin Pertandingan Viva Ultimate Sebenarnya 24 Kali Dan Pertama Kita Bakal Ngebuka Dulu Premium Gold Player Pack Kita Lihat Isinya Di Laptu Kita Kita Ngedapetin Flare Kecil Kita Ngedapetin Marlos Dari Shakhtar Donets Yang Makanya Harganya Tidak Mahal 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 SBC Jadi Gue Berharap Dia Ada Harganya Dikit Lhat Sementara Kita Bakal Taruh Semuanya Ke Club Dulu Sekarang Kita Bakal Buka Pack Yang Megapacks Yang Isinya 30 Items 26 Gold Dan 18 Rare Jadi Gue Sangat Berharap Kita Dapat Memang Bagus Please Give me Something Good EA Please Aduh Kayaknya Dapatnya Jelek Kita Cuma Dapetin Christian Theo Please EA Christian Theo Christian Theo Whatever Your name Christian Theo Pemain Melengkude Lozano Oh my god I don't want to see it Kok gak mau Lihat ini ya Pemain-pemainnya Itu Benci gue Oke lah Itu dia Hasil dari kita Bermain Foot Champions Grinding Foot Champions 24 Ketandingan Dalam waktu 2 hari Kita Cuma Ngedapetin Marlos Dan Juga Si Marlos Dan Juga What's your name Christian Theo Sebagai Pemain yang Kita Ngedapetin Cuma Emang Kalau Packs Emang Apa ya Itu Chance-nya Kecil Masih Kita Dapat Pemain Bagus Cuma Tambahan Coinen Lumayan Bagus Kita Dapat Tambahan Coinen 20.000 Yang Sangat Membentuk Kita Dalam Meningkatkan Coinen Balance Jadi Itu Dia Up Here Buat Video Foot Champions Buat Minggu ke 4 Bulan Oktober Dan Terima kasih Yang udah Nonton Karena Ini Videonya Bakal Lumpayan Panjang Dan Saya Ketemu Di Video Viva Ultimate Tim Berikutnya